Terbakar cemburu, suami dipati Jawa tengah annyaya istri yang baru melahirkan hingga tewas. Seorang ibu rumah tangga bernama Budiati ditemukan tewas di rumah kontrakan tepatnya di perumahan Gria Pesona II, Dukuh Ngipik, Desa Kutoharjo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Rabu 14 Juni 2023 malam. Saat ditemukan, jasad Buidati dalam posisi memeluk sang buah hati yang bahkan belum genap berusia satu bulan. Sang suami ternyata adalah pelaku yang menyebabkan Budiati tewas. Polisi mengungkapkan, karena alasan cemburu, sang suami menganiaya Budiati hingga tewas. Pria bernama Mas Huri, 45, tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Onkoseno G. Sukahar mengatakan, motif tersangka kerap kali menghajar istri sirinya itu lantaran curiga ada pria idaman lain. Terakhir kali, keduanya cek cok setelah tersangka tidak diperbolehkan memegang dan mengecek ponsel korban. Tersangka cemburu buta dan curiga korban berselingkuh. Korban juga menolak handphonenya dipegang tersangka, kata Onkoseno, Sabtu 17 Juni 2023. Melansir kompas.com, puncak penganiayaan itu terjadi pada Jumat, 9 Juni 2023. Tersangka bertengkar hebat dengan korban di rumah hingga berujung penganiayaan. Kemudian pada Minggu, 11 Juni 2023, tersangka pergi meninggalkan rumah dan saat kembali pulang pada Rabu, 14 Juni 2023, malam, korban sudah tak bernyawa. Diduga korban meninggal pada selasa 13 Juni 2023. Jadi setelah itu anak-anaknya terlantar, makan seadanya yang ada di kulkas hingga akhirnya ditemukan, ungkap Onkoseno. Korban tidak langsung meninggal usai mengalami kekerasan fisik. Luka-luka memar akibat sering dipukuli hingga muncul luka dalam yang memicu korban meninggal. Dari hasil otopsi tim Bidokes Polda Jateng di RSUD era Soewondo Pati, ditemukan luka penganiayaan pada fisik korban. Jenazah korban kemudian dikebumikan di Pemakaman Umum Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Pati, Kamis, 15 Juni 2023, sore. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!